ini sholat yang lima waktu dan sholat terawih dan sholat terawih ini riwayat-riwayat yang sahih itu dikerjakan dengan sebelas dari nabi dan sahabat-sahabat mengerjakan juga dengan sebelas rokaat bisa dikerjakan dengan dua kali dikerjakan dua rokaat dua rokaat lima kali witirnya satu atau dua rokaat dua rokaat empat kali witirnya tiga dan untuk witir dikerjakan yang terbaik dengan dua rokaat salam kemudian satu rokaat salam kalau dikerjakan langsung tiga rokaat salam boleh tapi yang lebih kuat dengan dua satu untuk witirnya jadi sholat terawih bisa dikerjakan di awal malam bisa dikerjakan di tengah malam bisa juga di akhir malam yang terbaik di akhir malam cuma tetap kita kerjakan berjamaah bersama imam di masjid dan orang yang sholat bersama imam akan ditulis seperti dia sholat semalam suntuk jadi siapa yang sholat bersama imam sholat terawih maka akan ditulis seperti dia sholat semalam suntuk dengan imam Abu Daud dan yang lainnya di sholat terawih dikerjakan dengan berjamaah dan yang terpenting khusyuknya dan tumanina bahwa banyak kaum muslimin sholat tapi gak ada khusyuk gak ada tumanina kalau di zaman Umar bin Khattab radiyallahu yang dikerjakan satu rokaat seratus ayat selesainya menjelang sahur satu rokaat seratus ayat ya kita imannya berbeda dengan imannya para sahabat yang mereka lah kuat nah sekarang untuk kita kita menjadi imam disuruh ringkaskan tapi jangan terlalu pendek jangan tiap sholat kulhu kuliah kulhu kuliah gak ada nambah sama sekali dia baca yang sedang bisa juga kita membaca 5 ayat atau 7 ayat 1 rokaat atau mungkin lebih daripada itu kita lihat kondisi jamaah dan kita memberitahukan kepada mereka bahwa sholat ini yang penting khusyuk dan tumanina bukan hanya 11 rokaatnya tapi juga khusyuk dan tumanina bapak ada juga sebagian orang mengerjakan sholat terawih dengan 23 dipaksakan 23 karena melihat para imam mengerjakan 23 kata mereka tapi gak ada khusyuk gak ada tumanina yang terbaik kita ikut contoh nabi sebaiknya yang petunjuk petunjuk nabi nabi mengerjakan 11 umar r.a mengerjakan 11 itu yang kita ikut jangan mengikuti banyaknya orang dan jangan mengikuti para imam yang kita ikut rasulullah contohnya rasulullah uswah kita kedua kita teladan kita rasulullah s.a.w meskipun ada fatwa ulama yang membolehkan 20 rokaat tapi kita ikut contoh nabi dan perbedaan itu memang ada atas syakul islam pun menyebutkan dalam kitabnya majifun fatwa jangan sampai ada terjadi perpecahan atau permusuhan karena masalah 11 dan 20 kita tetap prinsip 11 kita lakukan dan kita ajak muslimin dengan 11 rokaat dengan khusyuk dan tumanina selamat menikmati selamat menikmati